Bagaimana jadinya jika hidup Anda berakhir di dalam gelumbung kosong yang besar? Bahkan jika ada orang pun di sana, ini tidak akan menyelamatkan Anda dari kehampaan menyedihkan. Mungkin ini tepat jika diwakili Kazimir Maleficz menciptakan kotak hitam, kehampaan total, ketiadaan mutlak, yang bahkan mengejutkan sang seniman sendiri. Tetapi bagaimana jika gambaran kontradiktif ini diwakili oleh landscape nyata di suatu tempat di luar angkasa? Pada tahun 1915, Maleficz belum dapat mengetahui bahwa dalam 63 tahun, para astronom akan menemukan beberapa tempat paling menakutkan di alam semesta, wilayah yang luas dari kehampaan di antara gugusan galaksi yang disebut Void. Umat manusia benar-benar ngeri dengan penemuan tahun 1981. Astronom Amerika, Robert Kushner, dan timnya menemukan lubang epik di alam semesta, wilayah bola besar ruang dengan diameter 330 juta tahun cahaya, di mana hampir tidak ada galaksi. Kekosongan yang dikenal sebagai Bautist Void, kadang-kadang disebut Great Void. Menurut astronom Greg Aldering, jika Bima Sakti berada di pusat Bautist Void, kita tidak akan mengetahui keberadaan galaksi lain sebelum tahun 1960-an. Tapi ternyata, kita menemukan galaksi lain pada tahun 1920. Bayangkan seekor kutu ditempatkan di kereta dengan 44 buah mobil tanker terbesar. Masing-masing dengan volume 120 meter kubik, galaksi kita akan terlihat seperti ini di Bautist Void, bersama dengan semua yang terisi sebesar 300 miliar bintang. Bautist Void adalah wilayah ruang paling kosong di alam semesta yang diketahui. Di seluruh ruang ini, hanya 60 galaksi yang ditemukan. Sebagai perbandingan, Bima Sakti kita memiliki sekitar 2 lusin tetangga dalam jarak sekitar 3 juta tahun cahaya. Mengingat bahwa rata-rata jarak antar galaksi di alam semesta adalah beberapa juta tahun cahaya, maka di ruang seluas Bautist Void, seharusnya ada sekitar 10 ribu galaksi. Realitas kekosongan sepertinya menyediakan makanan untuk dipikirkan. Tentu saja, pengunjung ke daerah ini akan secara halus terpanak oleh isolasi semacam itu, mengingat jarak antar galaksi yang sangat jauh dan pemandangan ruang angkasa yang jauh akan terlihat lebih hitam daripada yang hitam. Ini adalah contoh sempurna dari ruang hampa udara yang paling ideal, dengan partikel elementar seperti foton dan neutrino yang mengapung perlahan. Sifat ini tidak berubah bahkan setelah ratusan juta tahun, karena ini praktis tidak menemui hambatan di jalan mereka karena kepadatannya yang sangat rendah. Bautist Void dapat dianggap sebagai kapsul waktu ideal yang dapat memberikan kepada kita banyak informasi. Oke, jika Anda berpikir bahwa Anda sekarang telah belajar tentang tempat paling mengerikan di alam semesta yang dapat diamati, Anda salah. Pada tahun 2004, astrofisikawan bergidik karena dingin yang bertiup dari konstelasi Eridanus. Jika di neraka, es ada, maka itu mungkin tersembunyi di suatu tempat di sini. Pengukuran yang disebut radiasi peninggalan atau latar belakang gelombang mikrokosmik, menunjukkan bahwa tempat yang tidak menyenangkan ini memiliki suhu yang sangat rendah. Bahwa, dingin menunjukkan adanya kehampaan besar karena radiasi kehilangan energi saat melewati daerah kosong di jalurnya, yang mengarah pada munculnya titik dingin CMB pada peta radiasi gelombang mikrosemesta. Studi oleh Isven Sapudi dari Institut Astronomi di Universitas Hawaii di Manwab, mengkonfirmasi bahwa fenomena dingin dikaitkan dengan kehampaan super Eridanus. Perkiraan Lebar Kehampaan Hitam Diperkirakan 490 juta tahun cahaya. Tetapi banyak yang percaya bahwa ini jauh lebih besar dan mencapai 2 miliar tahun cahaya. Menurut kelompok yang dipimpin oleh Dr. Isvan Sapudi, ini mungkin merupakan struktur tunggal terbesar di alam semesta yang pernah diidentifikasi oleh manusia. Tetapi ada inkonsistensi dalam hipotesis ini. Menurut data yang diperoleh, Super Void dapat meninginkan radiasi peninggalan CMB sekitar 20 mikrokelvin dan tempat raksasa di Eridanus sekitar 70 mikrokelvin lebih dingin daripada latar belakang lainnya. Mungkinkah ini berarti bahwa kehampaan bahkan lebih besar dari yang kita pikirkan? Bagaimanapun, astronom dari University of Durham di Inggris menunjukkan bahwa Super Void adalah sekelompok Void yang jauh lebih kecil yang masing-masing dikelilingi oleh galaksi. Artinya, seharusnya terlihat seperti busa yang terdiri dari banyak gelembung sabun yang diwakili oleh Void. Para ilmuwan berpendapat bahwa kerapatan total materi dalam rongga yang lebih kecil jika kita membandingkannya dengan gugusan galaksi di sekitarnya ternyata hampir sama dengan kerapatan materi di titik lain di alam semesta di luar titik dingin. WMAP Cold Spot Juga disebut Eridance Super Void memunculkan banyak hipotesis. Mungkin yang paling menarik menunjukkan bahwa asal mula titik dingin disebabkan oleh tabrakan alam semesta kita dengan gelembung sabun alam semesta lain. Kata anggota tim astronom Tom Shanks. Dia percaya bahwa titik dingin mungkin merupakan bukti pertama dalam sejarah umat manusia tentang keberadaan multiverse di mana miliaran alam semesta paralel saling berdampingan dengan punya kita. Sementara itu, kehampaan kosmik yang hebat sekali lagi memunculkan keraguan pada pemikiran kosmologis tradisional yang diserang adalah seluruh teori Big Bang yang tergantung pada distribusi seragam materi di alam semesta setelah ledakan. Galaksi harus ditempatkan berdekatan satu sama lain dan rongga di antara mereka tidak boleh. terlalu besar. Menurut salah satu teori pembentukan ruang hampa, galaksi cenderung tertarik satu sama lain meninggalkan area ruang hampa. Tetapi agar kehampaan besar seperti itu terbentuk, semesta harus ada lebih lama dari yang diperkirakan oleh sains modern. Struktur yang diamati tidak dapat diciptakan oleh materi yang terlihat yang terdiri dari benda-benda di sekitar kita dan kita sendiri. Bagaimanapun, sejak Big Bang belum ada cukup waktu untuk menjadi seperti itu. Redistribusi materi gelap yang dimulai jauh lebih awal dari galaksi pertama yang terbentuk dapat memunculkan superkluster galaksi dan rongga raksasa. Greg Aldering yang menemukan Botis Void percaya bahwa kehampaan besar yang tidak dapat dijelaskan terbentuk dari penggabungan yang lebih kecil. Selain itu, proyek Sloan Digital Sky Survey memungkinkan Anda untuk melihat model dari apa yang terjadi saat ini di alam semesta. Kehampaan muncul, meluas ke segala arah menyebabkan galaksi-galaksi terjepit. Mengerikan, bukan? Tetapi ada informasi yang lebih mengejutkan yang secara langsung menjadi perhatian kita. Pada tahun 2013, sekelompok astronom sampai pada kesimpulan bahwa Bima Sakti bersama dengan galaksi terdekat terletak di tengah kehampaan yang benar-benar kolosal dengan panjang sekitar 2 miliar tahun cahaya. Para ilmuwan telah membandingkan jumlah radiasi yang mencapai bumi dari galaksi terdekat dan dari sudut terjauh alam semesta. Gambar itu tampak seolah-olah umat manusia tinggal di pinggiran jauh kota metropolitan. Cahaya di atas kota besar menerangi langit malam, lebih dari cahaya jendela di rumah-rumah di dekatnya. Selamat datang di pedalaman Universal, penduduk bumi, kata penulis studi Ryan Keenan, Amy Barger, dan Lennox Cowie. Huruf pertama dari nama keluarga mereka berfungsi sebagai nama untuk area raksasa yang relatif kosong, KBC. KBC Void adalah topik hangat diskusi di komunitas astronom. Keberadaannya akan memecahkan beberapa masalah mendasar. Jika KBC Void benar-benar ada, maka kepadatan galaksi yang rendah di ruang sekitarnya akan menjelaskan perbedaan antara nilai konstanta Hubble yang mencirikan kecepatan ekspansi semesta. Ini adalah salah satu masalah yang paling sulit dari astrofisika modern. Metode perhitungan yang berbeda memberikan nilai konstanta Hubble yang berbeda. Di bagian dekat semesta yang diamati, kecepatan ekspansi ruang lebih besar daripada di area terpencil semesta. Namun secara teori, konstanta Hubble seperti konstanta lainnya seharusnya tidak berubah tergantung pada metode pengukurannya. Jika Bimas Sakti berada dalam kehampaan raksasa, maka jumlah materi yang ditemukan di latar belakang gelombang mikrokosmik dalam perjalanan ke bumi jauh lebih sedikit daripada rata-rata di luar angkasa. Dengan mengoreksi ini adalah mungkin untuk menyesuaikan data eksperimen dan secara akurat mengukur laju ekspansi alam semesta. Kehidupan di tepi kehampaan tampaknya mengkhawatirkan. Mungkin karena kekosongan kosmik ini, kita sangat merasakan kesepian dan berusaha untuk berada di dekat seseorang. Jika Anda menyukai video ini, beri jempol, subscribe channel kami dan tulis pendapat Anda di komentar. Apa pendapat Anda tentang kehampaan besar di sekitar kita? Terima kasih telah menonton!